Ciri-ciri teman pelit rokok Perhatian, pelit rokok dapat merugikan teman Video ini untuk 18 plus ke atas Yang masih anak-anak out 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 Oke sebelum kita memulai obrolan kita Kita siapkan dulu secangkir kopi Dan sebatang rokok Untuk menemani obrolan kita Oke kita langsung saja membahas Tentang ciri-ciri teman yang pelit rokok Yang pertama Ciri-ciri teman yang pelit rokok Biasanya saat nongkrong bareng teman Dia pura-pura mengambil rokoknya Oke sebagai contohnya Saya mengambil rokok saya Lalu kemudian saya ambil rokoknya Satu batang saja Oke satu batang saja Setelah kita ambil satu batang rokok Lalu kemudian Kita remas-remas Bungkusnya Oke kita remas seperti ini Kemudian kita buang di samping kita Agar teman kita mengira Bahwa rokok kita sudah habis Akan tetapi setelah selesai Akan tetapi setelah selesai nongkrong Bungkus yang diremas tadi Diambil kembali Karena sebenarnya Bungkus rokok yang diremas tadi Masih ada isinya Kadang-kadang masih ada satu Kadang-kadang masih ada dua batang Dan ciri-ciri teman yang pelit rokok selanjutnya Adalah saat nongkrong bareng teman Rokok yang dia bawa Kagak dikeluarin Akan tetapi Tetap dikantongin So Jadi pas nongkrong bareng teman Biasanya dia sok asik ngobrolnya Dan disela-sela saat dia nongkrong bersama teman Dia justru asik ngerokok milik temannya yang nongkrong Jadi Rokok temannya sisa sedikit Dan biasanya sampai habis Rokok dia tetap masih utuh So Teman kalian yang pelit seperti apa Langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini Oke saya tunggu ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!